Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi bersama Bagi Kode Bersama saya, Roby Dian Putra Dan kali ini kita akan membahas mengenai Make Make, 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 Bro Ya, ketika kalian membeli suatu device yang baru Pasti ada beberapa hal yang harus kita lakukan Diantaranya adalah melakukan install ulang Nah, di video kali ini Kita akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana cara menginstall ulang Make, Pro Retina Display tahun 2015 ini Yap, langsung aja simak videonya Oke guys, disini kita punya Make, Pro tahun 2015 Dengan OS High Sierra Oke Disini kita statusnya sebagai pembeli Make, Pro Second Dimana otomatis pasti ada udah usernya Pasti udah ada usernya Jadi, kalian harus melakukan pembersihan itu terlebih dahulu Nah, bagaimana caranya, tahapannya Yang pertama adalah Kalian harus tahu password dari user ini Kalau misalnya, saat kalian beli Ternyata udah ada user yang login disini Kemudian, kita bisa langsung melakukan install ulang terhadap OS ini Caranya cukup simpel Kita lakukan dulu shutdown Ya, seperti ini Ya, seperti ini Oke, saat shutdown Kayak gini Kalian bisa melihat kotor banget Gak maksud saya Kalian bisa lihat kosornya Jadi, pastikan dulu benar-benar OSnya sampai mati Alias meninggal Ya, kayak gitu lah Kayaknya lebih enak kalau lampunya dimatiin ya Biar kelihatan keyboardnya ya Ya, kayak gini Nah, ini kan udah mati Kemudian, kalian bisa menghidupkannya lagi Dengan menekan tombol power Tapi, diikutin dengan command R Jadi, kayak gini ya Kalian tekan on ya Terus, tekan command R Bareng-barengan kayak gini Terus, tunggu sampai ikon Apple-nya muncul Ini kalau di Windows sama kayak masuk boot Sesuai dengan laptopnya Itu biasanya F2, F12 Delete, Escape Dan sebagainya Tergantung sama brandnya ya Nah, kita akan masuk ke dalam Sistem bootnya kayak gitu lah Jadi, disana nanti Emang udah ada beberapa fungsi Yang bisa kita lakuin Untuk menginstall ulang Mac ini Oh ya Untuk menginstall ulang Mac Pastikan kalian menggunakan internet yang keboot Karena nanti dia bakalan mendownload OSnya Jadi, kalau koneksinya lambat Ya Ya, seulangnya bakal lama Kemudian, kalau misalnya Kalian tethering HP Terus habis kuota Ya, gawat juga kan Oke, itu yang perlu diperhatikan Diperhatikan Kemudian, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah Baterai dari si Mac Pro nya Pastikan kalian colokin aja Ke Apa? Ke listrik Jadi, dalam posisi Charge Mengecas Jadi, kita gak perlu khawatir Baterainya bakalan habis Atau kayak gimana Ini emang Rada-rada Lumayan lama Nah, buat kalian yang melakukan Update ke OS Majo P ya Atau apalah istilahnya itu Terus, kalian merasa tidak cocok Kalian bisa Downgrade dengan cara seperti ini Namun, resikonya Data kalian Bakalan hilang Karena, ya Namanya install ulang Otomatisnya Harus bersih-bersih Benar Jadi, jangan lupa lakukan backup datanya Kemudian, ada lagi Jangan lupa Kalian sediakan dulu Akun ID Cloud nya Nah, tampilannya kayak gini ya Ini saya dekatin dulu aja Biar kelihatan Oke, disini ya Kalian harus masuk dulu Ke bagian Disk Anality Untuk melakukan Hapus data semuanya Sebenarnya sih Kalau dari fitur disini Kalian bisa restore Terus install Terus Help Terus disk Nah, kalau disk Kalian bisa continue Terus Melakukan Install ulang Partisi yang ini Ini adalah Hard disk si laptopnya Kalian bisa bersih-bersih Disini Lakukan aja Erise Terus Oke Kemudian, kalian tinggal ketik Eh, klik Klik Reinstall macOS Dan ikutin Step-step selanjutnya Step-stepnya pun Gampang Sebenarnya sih Step-stepnya itu Ya, kalian harus connect dulu Ke wifi Terus, kalau udah connect ke wifi Kalian Tinggal Continue Dan Agree Dari si macOS-nya Terus Udah Dia bakalan ngedownload OS-nya Dan Kalau udah selesai Dia bakalan restart Kemudian dia masuk ke form Install ulang Sama kayak Windows Ada form-form yang harus diisi Terus sama ID Cloud Mungkin nanti saya tampilin juga Ya Oke Langsung aja kita Ke form-nya aja Baik Setelah kita membuka Form install Hal yang pertama kali Yang akan keluar Yaitu Memilih negara Silahkan pilih negara Kemudian dilanjutkan Dengan memilih Jenis keyboard kalian Kalian bisa Mengecek di Soal Jika Ternyata Keyboard kalian Tidak terdeteksi Ada juga Indonesia Kalau gak salah Tapi disini saya pakai Use aja Kemudian disini Kalian masukkan Wifi kalian Jika nantinya Kalian ingin menggabungkan Dengan ID Cloud Biar enak aja gitu Langsung semuanya Tapi kalau saya sih Gak pakai Biasanya Karena Biar cepat aja Instalasinya Jadi Kalau udah selesai Instalasi Ya baru nantilah Setup Ini gak ada Yang perlu di transfer Karena ini Anggap aja Kalian gak punya HP Si Mac Apple Jadi kalian cuma Ada Mac Pro aja Jadi ya Ini aja lah Gak usah Export Informasi Dari manapun Biar Cepat Nah Nah disini Kita bikin Akun ID Apple Biar bisa Sign in Sama Apa ID Cloud Ini jangan lupa Agree aja Kemudian kalian bikin Nama Komputer kalian Sama lah Kayak Windows Terus bisa juga Setting Photo Profile Jika mau Disini ada beberapa Photo Profile Bawaan default Kalian bisa Ambil Terus Jangan lupa Masukin passwordnya Kalau udah semua Kalian bisa Continue Hint itu Kalau kalian lupa Password Nanti akan ada Tulisannya Di bawahnya Misalnya kayak Ketika ada user Salah password Kalian tulis Masih ingat gak Aku Nah ini Setting iCloud Tadi Nah disini Saya gak akan Pilih setup iCloud Keychain Karena bakalan Lama Prosesnya Jadi Kita pilih Setup Letter aja Kemudian Jangan lupa Aktifin GPS C-Mac Biar Kalau Ya dicuri Nanti bisa Walau-walam Jangan sampai juga Bisa Dideteksi Nah disini Kita Kirim aja Analytics Sama Crash Data Biar OS C-Mac Bisa dibangun Lebih baik Lagi Nah kalau Hike Hike Sierra ini Jangan lupa Aktifkan Si Siri Jika kalian Mau Nyobain Siri Siri itu Program Boot Jadi bisa Ngobrol Untuk Jomblo Enak Nah kalau Yang ini Kalian bisa Otomatis Upload Data Kalau masukin Ke folder Si iCloud Jadi gak perlu Drag-drag Nanti dia Kalau misalnya Terkoneksi Dia bisa upload Sendiri Cuman Fitur Kelemahannya Kalian yang Gak punya Wifi Itu kotanya Ya bisa Kesedot Abis Silahkan Aktifkan Sesuai Keinginan kalian Nah ini Jangan lupa Kalau saya Pilih Aktifkan Semuanya Untuk Meng Meng Enkripsi Disk Misalnya Disk kita Nanti rusak Terus Minta perbaikin SSD Jangan sampai Ketauan Semua orang Tapi Rada sulit Juga Kalau diaktifkan Oke Ini langkah Terakhir Setelah Ini selesai Maka Mac Selesai Dan Kalian Bisa Langsung Mencoba Si Mac Ini dia Tampilannya Demikianlah Tutorial Singkat Ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Jika Bermanfaat Jika tidak Bermanfaat Silahkan Dislike Dan kalian Comment Kenapa Kalian Gak Suka Sama Video Ini Saya Robby Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya See you Guys Bye Bye